I consider 4th July is one of the special day for me, karena tepat 2 tahun yang lalu, aku mendapatkan pengumuman dari beasiswa LPDP yang menyatakan kalau aku lolos beasiswa LPDP itu tepat di tanggal 4 Juli 2022. So, at that day, I couldn't sleep, karena beneran dek-dekam menunggu beasiswa LPDP-nya, dan ketika dinyatakan lolos pun, itu makin gak bisa tidur, saking senangnya, dan juga saking gak percaya gitu bisa lolos LPDP in one day. Dan fakta menariknya, tanggal 4 Juli itu bertempatan dengan independent stay in United States, dan salah satu pilihan utama universitas yang ingin aku apply pada saat itu adalah New York University, which is in the United States. Jadi, aku kayak, wah, ini kayak pertanda gitu, seakan-akan, this is my way to go to study in the US, kayak gitu. Dan aku apply ke New York University, meskipun aku punya tiga pilihan, kayak gitu, ke New York, terus ke Glasgow, sama ke Wahaningan, kayak gitu. Tapi, my top priority at the time is to study in New York University, kayak gitu. Dan aku kayak, give my 100% to apply for this university, and I got in in one shot as well, setelah drama pada persiapan IELTS-nya, kayak gitu. But, I got in, kayak gitu. Dan setelah dua tahun, tepat di hari ini, tanggal 4 Juli, aku pertama kali akan melihat pesta kembang api di New York. Dan katanya di tanggal 4 Juli, itu salah satu pesta kembang api yang termegah dan terlama itu dilakukan di New York. Kayak gitu, itu kurang lebih sekitar 30 menitan nantinya. So, I'm really excited to watch the fireworks tonight. Dan aku akan coba live di Instagram. Itu kegiatannya sekitar jam 9.30 malam di New York, which is sekitar jam 8.30an waktu WIB. So, teman-teman yang pengen melihat gimana muka-nya pesta kembang api di tanggal 4 Juli di New York, please stay tuned. Di Instagramku, I'll put reminder in this Instagram, so you can just click it in order to, you know, what time you will see the live. Alright, I'm so excited, and see you tonight, bye.